Hai guys, cerita ini terinspirasi dari komen ini Makasih untuk kamu karena udah ngasih ide untuk dijadiin cerita Buat kalian yang pengen ide yang dijadiin cerita juga Yuk komen di bawah ide-ide menarik kalian Selamat menonton guys Sampai jumpa Tidur nak Inilah udah jam 12 malem Budi lagi belajar mah Ya ampun Budi Kamu jangan belajar terus dong Kasian itu tubuh kamu itu perlu diistirahatkan Otakmu juga nanti bisa meledak loh dia Gak apa-apa mah, Budi suka belajar kok Tenang aja mah Kamu gak capek Budi Gak kok mah, tenang aja Yaudah kalau kayak gitu mama tidur dulu ya nak Iya mah, udah mah Aduh Mantuk banget Tapi aku harus semangat buat belajar Aku gak boleh berhenti belajar Aku harus semangat Kepala aku kenapa ini rasa yang muter-muter banget Kenapa ini rasa yang kepala aku aneh kayak mau meledak Tono bener-bener mau tobat deh kayaknya Put Iya Dia sampai sekarang gak pernah nakal dan nyebelin lagi Semoga deh Dia bakal terus tetap dengan pendiriannya dia Bener Put Di kelas kita berarti bakal ada dua cowok yang baik dan pintar banget Namanya Tono dan Budi Budi buat kamu, Tono buat aku Cie Cie Eh besai Semenjak Tono berubah jadi baik dan pintar Kamu jadi makin sayang atau gak sama si Tono? Makin-makin lah Malahan nih ya Aku pengen nikah sekarang sama Tono Akhirnya keren banget Tono sekarang Nanti kalau udah dewasa baru buangnya nikah Sekarang kan kita masih SD Bicanda doang kali Eh tuh Ben Budi belum datang Dia kemana ya? Iya eh gak kayak biasanya ya Selamat pagi anak-anak Pagi ibu Wah ibu masih belum bisa terbiasa ngeliat kamu semangat seperti ini Tono Pertahankan ya semangatmu ini Tono Oh iya bu Saya ingin bertanya tentang materi yang saya tidak mengerti bu Waduh Tumain sekali kamu mau bertanya materi sama ibu Biasanya kamu ibu lagi ngajar kamu gak pernah merahatiin ya Tono Tapi tunggu dulu ya Tono Ibu mau absen dulu sekarang Baik bu Ya ampun keren banget Tono Semenjak dia jadi baik dan pintar Iya kan sayang? Tium eh Aku lagi kepikiran Budi Kok dia belum datang ya? Baik ibu absen dulu ya anak-anak Budi Loh Budi kemana ya ini anak-anak? Kok belum datang jam segini? Gak tau bu Kita gak ada dikabarin sama sekali sama Budi bu Waduh kemana ya dia? Apa jangan-jangan dia sakit ya? Mungkin bu Waduh kayaknya ibu harus telepon dulu ya orang tuanya bu Ma... Maaf bu saya telat Budi? Kamu kenapa bisa telat nak? Saya telat bangun bu Heheheheh Bu... Budi? Budi... Te... Telat bangun? Aku... Aku gak salah denger kan Sar? Saya duduk ya bu Heheheheh Eh... Ah... Ah... Ba... Baik karena Budi sudah datang berarti Budi hadir ya hari ini Aneh sekali Budi hari ini ya Bestai Budi kenapa ya Bestai? Kok kayak ada yang aneh ya dari dia? Aku juga gak tau Bestai Budi kok sekarang kayak Tono sih? Kok jangan-jangan Sifat Tono dan Budi tertukar Baik ya anak-anak Jadi sekarang ibu akan perlihatkan kepada kalian semua ya Bagaimana evolusi manusia dari jaman... Budi! Eh kenapa nih kenapa? Kamu kenapa tidur di kelas? Ini gak kayak Budi banget Eh... Ma... Maaf bu Saya ngantuk soalnya bu Heheheheh Ini apa yang terjadi sih sekarang? Aku juga gak tau Sar Aku ngerasa aneh aja hari ini Tono jadi baik Budi jadi nakal Ini... Aku lagi mimpi gak sih? Aku coba cubit ya Au... 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 Sakit... Berarti kita gak lagi mimpi Wuuuuh... Eh... Ton... Kantein yuk Enggak deh Bud... Aku lagi pengen belajar Awww... Gak asik deh kamu Ton Mau main FF dulu ah di kante Budi main FF Ini fix bukan Budi Shok banget aku dengernya Biasanya Budi yang gak pernah ke kantin dan selalu belajar di kelas Tapi sekarang... Tonno yang gak ke kantin dan dia yang belajar di kelas Wuuuuh... Kita harus ikutin Budi gak sih? Wuuuuh... Bener! Kita harus ngeliat Budi ngapain di kantin Yuk Sar... Yuk! Bukmar... Bukmar... Aduh apaan sih dek Tonno? Bukmar itu lo gak bo... Eh? Dek Budi? Budi kenapa itu Bud? Aneh banget sifatnya Budi Hehehe maaf Bukmar Eh Bukmar nasinya masih ada ya? Ma... Masih kok dek Budi? Pesan satu ya Bukmar Iya dek Budi... Totalnya lima ribu ya Ehm... Bukmar... Kenapa dek Budi? Budi balik ngutang dulu gak? Hah? Budi ngutang? Dia kan sultan? Kok ngutang sih? Hah? Ngutang? Bukmar gak salah denger kan? Gak kok Bukmar... Budi lupa bawa duit nih Kasih ngutang dulu ya Bukmar Oh... Oh... Oke deh... Makasih ya Bukmar Yes! Dapat kasih gratis hari ini Hehehehe Itu Budi kenapa dah? Kengakuannya kok kayak Tonno ya sekarang? Aduh... Dunia sedang tidak baik-baik aja nih sekarang Eh, cepetan balikbud sebelum ketahuan Budi Yuk, yuk.... Wah.. Ini bener-bener pemanangan yang sangat tidak biasa Sifat Tonno dan Budi bener-bener berubah 180 derajat Semoga deh takdir kita juga berubah ya Bestai Maksud kamu? Iya, jadi aku bakal kaya raya dan kamu bakal sederhana Tim, gak mau Budi, Budi nak Eh, kok ada mamanya Budi? Kayaknya ada masalah penting deh Mak, kenapa Mak? Aduh, ayo ikut mama sekarang nak Aduh, mau ngapain lagi sih Mak? Pokoknya cepet kamu sekarang masuk ke mobil mama sekarang Oh, los banget dah Kurang lagi asik deh main FF Kenapa itu? Tante, Budi kenapa sih Tante? Kok kaya aneh banget dia? Iya Tante, sifatnya Toro sama Budi berbanding terbalik sekarang Aduh, Tante ini lagi bingung sekarang Kayaknya Budi jadi stres ke negara kebanyakan belajar Tante, Budi stres Ya ampun Gimana guys videonya? Seru kan? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Oh iya, aku juga punya video-video menarik lainnya Yuk tonton sekarang! Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe